Intro Pirsah Singgah Sahur di rumah warga miskin yang tidak layak huni merupakan program Pemko Padang dan Basnas Kota Padang sejak beberapa tahun terakhir. Selain sahur bersama dan menyerahkan bantuan langsung, rumah yang dikunjungi juga akan dibedah hingga layak huni. Di rumah kayu sederhana milik janda kami warni di Sako Keluram Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Wali Kota Padang Meldi bersama tim Singgah Sahur Kota Padang melakukan sahur bersama. Kepada Wali Kota Meldi dan tim Singgah Sahur, kami warni yang telah lanjut usia tersebut menceritakan aktivitasnya sehari-hari. Berdari mengasuh dan membesarkan cucu kembar yang ditinggal mati ibunya hingga berternak sapi milik tetangga yang kandangnya persis berada di belakang rumah. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Meldi mengatakan program Singgah Sahur dilakukan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat yang kurang mampu agar bisa merasakan keindahan Ramadan bersama-sama. Selain itu, Wali Kota Meldi dan tim Singgah Sahur juga akan melakukan pendampingan kesehatan bagi cucu kembar nenek kami warni, termasuk pengecekan sanitasi, air bersih, dan keberadaan kandang sapi yang tepat berada di belakang rumah. Ini peralatan kita adalah Singgah Sahur. Singgah Sahur sederhana. Jadi kita sengaja mendatang rumah-rumah warga dan kemudian kita sahur bersama. Dan inilah rumah daripada warga kita yang ada di sini. Dan kesehatan, rumah ini tidak memenuhi kesehatan. Kenapa ada kandang jawi sampingnya dan kemudian di sini tempat tinggal. Dan kemudian juga masyarakat yang ada di sini juga punya tanah, punya sawah. Kemudian ini wabukit, ini juga ini untuk bagian daripada usaha keseharian. Seperti itu memang perlu terampilan-terampilan yang bisa dilatihkan kepada mereka sehingga mereka bisa memilih usaha untuk memanfaatkan lingkungan dari sini. Nah, sampai itu juga punya, nah kebetulan anak-anak daripada ibu ini yang sudah meninggal, punya anak lima. Nah, kemudian ini dua orang bayi yang kembar dan ini dirawat oleh keluarga daripada ekstri yang meninggal. Nah, tadi kita bawa kesehatan dan baru kita cek tentang kesehatannya. Nah, nanti insya Allah besok akan kita lanjuti dengan pengiriman tenaga kesehatan ke sini. Cek tentang kelengkapan. Nah, kalau memang tanah ini milik pribadi, maka insya Allah nanti akan kita sudah. Nah, supaya memang keluarga ini juga bisa tinggal semuanya dikesehat lagi dan kemudian juga ada satu lagi dekat di sini yang juga sekaligus nanti akan kita betah. Dari Padang, Henra Ningrat, AINIS melaporkan.